Alhamdulillah baik, kesembukannya sekarang kembangnya untuk dilek di tempat ini. Mohon doa dan dukungan. Ya, Alhamdulillah waktu lebih banyak ya. Daripada dulu ketika menjabat, kemarin kebetulan selesai 20 September. Terus saya quality time, jalan-jalan, liburan ke beberapa kota, terus menengok ibu di kota Blitar. Kalau sekarang, ya sebenarnya juga gak terlalu sibuk, saya kampanye paling seminggu itu, saya jadwakan 3 hari gitu ya. Selebihnya saya urusnya kerjaan, kemudian pagi ngantar anak sekolah, jadi waktunya masih cukup luang untuk keluarga. Kalau misalnya berjalan-jalan, anak-anak udah mulai komplain di kota? Komplainnya sih keluarga gitu. Waktunya kemana? Ya, yang perempuan kebetulan dekat sama saya. Ya, semuanya dekat ya. Cuma yang perempuan itu yang saya kira kadang lebih suka memperhatikan, terus mementarin. Tapi ya, itu bagian dari tanggung jawab pengerjaan. Saya juga selalu berikan pengertian kepada anak-anak, terutama bintang ibu yang lebih besar. Waktu bapak, ketika jabat itu pasti, banyak yang tersita untuk keluarga. Karena memang tanggung jawabnya begitu, dan memang tanggung jawab kita ya mengutamakan perhentian masyarakat daripada di tempatnya. Dan bintang juga mulai remaja nih mas, mungkin tingginya hampir sama. Ya, lebih tinggi dari saya bintang justru sekarang udah di atas. Bentar ya. Dulu, ketika menjadi artis, Sabtu minggu itu kita selalu jalan-jalan. Kita menjabat kemarin, Sabtu minggu itu kan sibuk dengan kegiatan-kegiatan undangan warga, atau misalnya peresmian dan lain sebagainya. Jadi komplainnya lebih ke kebiasaan yang dulu sering kita lakukan bareng-bareng. Jadi agak berkurang. Itu yang kadang-kadang anak-anak kebetulan daya ingatnya juga cukup lumayan. Jadi apa kan dulu sering gini-gini, terus kita kasih perertian, kita kasih perertian. Akhirnya, ngambeknya nggak jadi. Kita bicarain soal waktu ya, meet up. Tadi kan, ya betulnya, Mas, sekarang dulu sebagai artis dan menjabat, gitu kan, waktu dengan anak-anak kurang, atau masih istri yang lebih banyak. Nah, ada nggak sih ngomong-ngomong istri yang lebih banyak, ya? Dan juga nih, tanpa anak-anak ada yang jadi? Justru istri lebih sibuk daripada saya. Karena sebagai istri bupati itu, ada sembilan jabatan yang diambang. Bunda Pau, kemudian PKK, dan lain-lain. Dan Alhamdulillah saya mendapatkan istri yang sangat men-support kegiatan saya. Dan mencintai, apa namanya, tanggung jawab dia, meskipun, ya, mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Beda kalau produktif selama syuting, ya. Nah, tapi dia betul-betul mau tulus membantu saya, aktif di kegiatan PKK, yang mana, tanggung jawabnya juga, bagaimana keluarga di Bandung Barat itu menjadi keluarga yang baik, kemudian ketahanan keluarga, dan lain sebagainya. Jadi istri hari-hari lebih banyak mendampingi saya. Jadi kita bareng-bareng. Justru lebih erat daripada dulu kalau syuting. Kalau syuting kan istri di rumah, saya syuting. Kalau sekarang bareng-bareng, jadi dalam mobil itu kita, ya, itu waktunya kita pacaran, waktunya kita ngobrol, waktunya kita bahas tentang sekolah alat, waktunya kita bahas tentang perkembangan anaknya, ya, selama perjalanan dari satu tempat ke tempat lain ketika kita berkegiatan. Bang, Bintang sudah 13 tahun, 14 tahun sudah punya berani dewasa. Ada nggak sih keinginan yang dia menanya-nanya tentang politik, atau dia terkarik ke mana nih bang? Ada, semuanya. Semuanya ada. Karena, ya, di rumah kan ada beberapa atribut gitu ya. Ada atribut, terus anak-anak tuh nanya, Papa pegang berpresinya siapa? Oh, udah. Terus, apa, kalau nanti aku besar jadi bupati gimana ya? Boleh, bagus, gitu. Terus, tugas-tugas bupati apa, gitu. Tugas-tugas presiden apa, gitu. Nah, dia sempat, hampir semua nanya, tiga-tiganya nanya. Tapi kalau Bintang, ke depan sih, sepertinya dia lebih condong ke Ascite. Kalau Zafir tuh, kalau cita-citanya, kalau nggak pemain bola, presiden. Pemain bola, presiden. Pemain bola, presiden. Atal itu. Ascite kan lumayan susah nih, Bang. Bintang seperti apa untuk dia udah... Iya, saya sih nggak pernah mengarahkan harus kemana, gitu. Tapi kalau ngeliat Bintang, dengan game yang dia suka bikin-bikin rumah itu, terus ngegambar aja juga bagus, terus, apa namanya, saya sempat tanya, kan dia kan sempat juga tanya, ya, Pak, saya kira-kira aku baiknya nanti udah-udah mikir kuliah tuh. Nanti kuliahnya apa ya, gitu. Terus, itu jadi apa ya, Pak? Ya, saya kembalikan lagi. Kamu suka apa, gitu. Kalau Papa lihat kan kamu suka bikin rumah, mau nggak jadi Ascite? Oh, boleh, Pak. Mau, mau, mau. Terus, mau ini nggak? Nggak, ah. Jadi, untuk di-entertain, kayaknya dia belum. Mau nggak kamu main TV apa-apa macam ini? Pengen sih, pengennya, Pak. Tapi nggak deh. Jadi, nggak, nggak saya maksakan. Tapi sudah pengenalan, Pak. Pengenalan, Pak. Pengenalan, Pak. Pengenalan, Pak. Pengenalan, Pak. Pengenalan, Pak. Iya, tapi tetap, saya bilang, kalau ke luar negeri, kamu harus dapet biaya sesuai. Jadi, biar termotivasi untuk, ya, bener-bener dia harus menunjukkan prestasinya. Karena kalau hanya pengen kuliah ikut-ikutan uteran atau jauh dari orang tua, karena pergalaan di sana juga, jauh dari monitor, kan, makanya syarat untuk ke luar negeri, ya, yaudah kamu harus dapet basis, kalau nggak, ya, di sini aja. Tapi, ya, kita nggak tahu ke depan, ya. Juga disini bilang, seperti kayak kakak Adi nih, berdua mau bintang kalau jalan. Kalau jalan, iya. Tapi, kalau curhat-curhatan, kayaknya bintang lebih terbuka sama bundanya. Karena kalau saya tuh, biasanya kalau dia curhat begini, pernah sebelum-sebelumnya curhat, ketika aku berkeluarga, saya cengin, gitu. Misalnya saya bilang ke oma, oma, bintang udah suka nih sama ini, wah dia malu, gitu. Kalau oma bundanya, bundanya betul-betul menjaga rahasia. Apalagi, saya kadang-kadang tanya bunda, bud, sekarang siapa yang disukain sama bintang? Ya, nggak boleh lah, kamu tahu rahasia, kan bintang ini, ini, ini. Nanti dia nggak mau curhat sama aku. Nggak, nggak apa-apa, aku nggak akan ngomong gini, ini. Nggak, nggak, bener-bener dikip banget. Dan kemarin bintang izin pergi, sore-sore jalan sama seseorang itu, pamitnya ke bunda, gitu. Ngomongnya ke bunda, gini-gini. Jadi dalam artian bintang udah trauma, ya? Ya, karena saya suka, kalau di depan umum tuh suka baca yang india, gitu. Ini ke, ya, ke, ke, apa namanya, sepupu-pupu yang lain, kemudian ke tante, ke oma, ke orang tua saya itu, bintang, saya bilang, nggak punya. Ya, yang disukain lah, gitu. Dia nggak suka, dibidu-iduin. Makanya udah nggak mau curhat sama saya, gitu. Bang, ini akhirnya bintang sudah mulai menggunakan sosok atau apa-apa kau sendiri? Sosok yang baiknya sih bintang, atau sosok yang sama rumah, terus curhat, ngobrol, atau apa? Yang dulu dia sempat ngasih fotonya, kemudian hobinya ini. Sekarang sama sekali nggak ke bundanya, dan bundanya nggak mau ngasih bocoran sama sekali. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Terus kalau mengajarkan ke bintang, seperti apa sih? Kayak misalkan, kamu ini harus seperti apa, gitu-gitu. Kalau mas Eki, seperti apa? Kalau saya sih lebih ke kedisiplinan, terutama waktu dan menjaga kebersihan di kamar, ya? Kalau saya lihat kan kamarnya berantakan. Memang cowok biasa, tapi dulu saya dididik untuk, habit ya, kebersihan, kemudian disituin waktu, sama, apa ya, kalau tentu, benar-benar, karena saya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, jadi dari kecil udah usaha, gitu. Kalau mendapatkan uang satu itu, ibu harus ditipin S, kemudian Ciki untuk dijual di sekolah. Makanya ketika anak-anak minta sesuatu yang nilainya mahal, lihat handphone-pengen handphone, lihat mainan baru, pengen ini-pengen ini, saya ajarkan untuk, ya, kamu bersih-bersih dulu, gitu. Kamu bantu papa dulu, papa mau bersihin, gambar mati, kamu berantinya, kan tiba-tiba kasih bonus, kayak gitu-gitu. Melakih untuk, enggak manja, agar harus mengerjakan sesuatu, baru dapat reward. Kadang-kadang begitu. Mas, balik lagi, ini soal kesibukannya, istri, juga kesibukannya. Tengok tanya, kamu mau tanya, kamu mau pakai mobil, santai, untuk punya masalah, sama istri, atau kamu sendiri? Makan, naik mobil berdua, keliling aja, begitu berdua, jadinya musik, makan, terus nonton, di bioskop, sama, liburan berdua juga. Seperti sendiri, gak kayak mobil ini? Justru, enggak ya, justru enggak, kalau sekarang, malah ketergantungan, karena saya, makan, pengennya disuapi, jadi agak-agak, agak-agak, udah kayak, udah saking banyak pikiran ya, sambil ngetik, sambil apa, sambil nulis, kadang-kadang pun suapin, makan, terus ngetik kayak gitu-gitu, jadi, baik, ketika, jadi bupati berkegiatan di, daerah, di rumah warga, ya saya selalu makan, minta di suami, di rumah pun demikian, udah jadi kebiasaan. Tapi istri, gak masalah tuh dengan, siapa manjanya, kamu lakukan program? Justru kayaknya, dia seneng ketika saya aja, kemana-mana. Takut nanti, di luar kerja di cinta lokasi, cinta lokasi lagi, karena, saya kan berjodoh sama dia, kan cinta lokasi. Bahkan dulu juga, kejadiannya, dia punya pacar, saya juga punya pacar, suting bareng, eh cinta lokasi, makanya, antisipasi, diantisipasi, supaya ke depannya, langgeng, ya sekarang semuanya, dijalankan, kebangun usaha berkembang. Jadi tawaran, men sinetron, untuk sendiri, gak diambil dulu? Sementara belum, karena memang, saya lagi, apa, menekuni, salah satu bisnis, ya, yang, betul-betul mau fokus, sambil dipolitikannya. Jadi jangan lupa, untuk subscribe, Cumi Cumi, ditekan ya, tombol lonceng merahnya.